selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya ya jadi selamat pagi untuk teman-teman semua yang berkenan menyaksikan video ini semoga selalu sehat ya di masa pandemi ini Oke jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mencari bidang-bidang riset yang masih bisa kita teliti ya jadi ada beberapa teman yang mungkin saat ini sedang menyusun skripsi itu bertanya ke saya kira-kira topik apa sih di pandemi ini gitu yang bisa kita teliti dalam konteks misalkan riset akutansi itu ya jadi kita mungkin akan mencari beberapa bidang riset khususnya di akutansi yang bisa kita teliti di kondisi pandemi ini dan cara ini juga bisa teman-teman lakukan sesuai dengan bidang keilmuan teman-teman semua ya jadi untuk video kali ini kita akan menggunakan bantuan Open Knowledge Maps ya itu adalah sebuah laman atau website yang bisa membantu kita untuk mencari peta atau membuat sebuah peta dimana posisi riset yang sudah pernah dilakukan jadi kita bisa melihat oh riset ini sudah pernah dilakukan kemudian kita bisa melihat nanti riset apa yang bisa kita lanjutkan dari riset yang sebelumnya gitu jadi khusus video ini kita membahas bagaimana bidang riset di akutansi yang terjadi ya saat kondisi pandemi ini jadi misalkan nanti teman-teman ada dari bidang manajemen atau ilmu sosial lain atau dari bidang sains itu juga bisa dipakai cara ini jadi nggak harus dari akutansi gitu ya oke kita mulai saja ya video kali ini jadi kita menggunakan bantuan dari Open Knowledge Maps ya jadi di video sebelumnya sudah pernah saya bahas juga tentang Open Knowledge Maps ini jadi Open Knowledge Maps ini alamatnya bisa diakses di di Open Open Knowledge Maps.org gitu ya jadi ini bisa dipakai untuk semua jenis bidang keilmuan jadi disini kita akan membuat sebuah peta yang berisikan riset-riset yang saat ini sudah diteliti gitu ya yang Open Knowledge Maps nya ambil dari beberapa database kalau disini ada dua database yang dipakai yaitu PubMed dan juga base gitu ya jadi kita pakai yang base untuk semua disiplin jadi teman-teman bisa membuat map nya langsung dari halaman awal di website Open Knowledge Maps.org ya nah kemudian kita bisa membuat petanya dengan menggunakan beberapa bantuan filter ini ya yang pertama itu kita bisa pilih anytime itu adalah kapan saja gitu ya jadi kita bisa melihat riset-riset yang dibuat kapan saja yang masuk dalam bidang keilmuan kita jadi kita pilih kapan saja anytime kemudian disini kita bisa pilih disini ada most relevant ya jadi most recent yang terbaru atau most relevant kita pilih yang most relevant saja yang disesuaikan dengan kata kunci yang nanti kita masukkan oke most relevant kemudian tipe dokumennya kita bisa pakai misalkan yang ini jurnal ya ini jurnal atau newspaper article sebentar ada yang lain nggak oke jadi bisa teman-teman pilih ya kesnya pakai jurnal atau newspaper article juga bisa pilih newspaper atau content ada data set ada buku misalkan buku juga bisa tapi kita karena kita lihat penelitian kita pakai yang jurnal atau newspaper article ya oke bisa juga tesis bisa kita masukkan atau yang master atau yang skripsi yang bestseller ini ya jadi teman-teman sesuai kebutuhan kalau mau lihat lebih banyak bisa masukkan yang disertasi kemudian tesis atau skripsi tapi untuk sementara kita pakai yang jurnal atau newspaper article dulu ya kemudian disini ada pilihan high metadata quality jadi ini adalah fitur yang baru ya kalau di sebelumnya itu belum ada jadi high metadata quality ini bisa melihat sampai dari abstraknya kemudian panjang kata kunci yang bisa kita masukkan sampai 300 karakter dan seterusnya jadi kita pakai yang high metadata quality ya jadi di bagian kolom enter your search term ini jadi teman-teman bisa masukkan kata kunci yang sebanyak-banyaknya karena tadi kan di high metadata quality ini bisa sampai 300 karakter ya karakter termasuk dengan spasi jadi hitungannya bisa kita masukkan kata kunci yang paling spesifik sekalipun jadi karena kita akan membahas tentang apa sih riset akutansi yang sudah dilakukan ya di masa pandemi ini dan kita ingin mencarinya dalam bahasa Inggris jadi kita ketik kata kuncinya misalkan accounting in pandemic gitu ya akutansi di pandemi itu jadi tentu nanti map yang dibuat atau peteng dibuat itu sangat berhubungan dengan kata kunci kita masukkan misalkan kalau kita masukkan semakin spesifik accounting in pandemic misalkan in banking industry gitu ya jadi di industri perbankan gitu misalkan jadi dia akan mencarinya lebih lebih kompleks lagi jadi lebih sigit lagi jadi kalau kita ingin melihat yang lebih luas nanti mungkin nanti bisa teman-teman tambahkan ya atau coba sendiri di rumah jadi kita coba dengan untuk sementara accounting in pandemic dulu jadi akutansi dalam masa pandemi seperti itu jadi kita lihat riset apa yang sudah pernah dilakukan dan apa namanya topiknya itu apa saja gitu ya jadi kita klik go untuk membuat petanya jadi dari sini nanti kita akan bisa melihat apa namanya posisi riset yang sudah pernah dilakukan biasanya dia digambarkan dalam bentuk bola ya posisi risetnya itu di bagian yang mana yang sudah pernah sudah pernah dilakukan seperti itu jadi mapnya sedang dibuat ya your knowledge map on accounting in pandemic is being created jadi sedang dibuat nah bagaimana cara kerja dari open knowledge maps ini yang pertama dia kita memiliki database ya biasanya itu dari 100 dokumen yang paling relevan yang kita masukkan sesuai dengan kata kuncinya jadi an open knowledge maps visualization presents you with a topical overview for your search term gitu jadi semakin spesifik kata kunci yang kita buat maka paper paper yang akan dikeluarkan itu adalah yang paling relevan dengan kata kunci yang kita masukkan jadi itu langkah pertama yang sudah kita lakukan tadi kemudian langkah kedua ini dan ketiga ini dilakukan oleh open knowledge maps sendiri ya jadi mereka menggunakan similaritas kesamaan gitu antara kata kunci yang kita masukkan dengan paper yang ada baik di sisi judulnya abstraknya ataupun isinya dan kemudian mereka memvisualisasikan jadi tahap kedua tadi yang is being created tadi ya yang sudah kita lewati dan sekarang ini adalah tahap visualisasi dimana open knowledge maps itu mencoba untuk memvisualisasikan map yang akan dibuat sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan tadi yaitu accounting in pandemic gitu ya oke ini masih menunggu ya mapsnya jadi kata kunci yang kita masukkan tadi itu sangat berpengaruh terhadap ininya map yang nanti dibuat semakin kata kunci itu spesifik maka map yang dibuat itu juga akan semakin berbeda nanti teman-teman bisa cek jadi kita pakai accounting in pandemic ya nah ini adalah beberapa riset yang sudah pernah di lakukan gitu ya yang sudah terada di database dari open knowledge maps yang sesuai dengan kata kunci accounting in pandemic jadi ada 100 most relevant documents ya 48 diantaranya adalah open access source-nya adalah base dokumen type-nya itu adalah jurnal atau newspaper article waktunya adalah all time jadi baik semua tahun gitu ya tapi karena ini pandemi tentu riset yang dimulai dari tahun 2020 dan high metadata quality dan disini kita bisa cek ada kutipannya ini kutipannya jadi kalau teman-teman ingin masukkan di risetnya ini kutipannya untuk membuat bahwa kita sudah pernah mencari beberapa riset yang sesuai dengan topik keutensi dalam kondisi pandemi kemudian disini di bag kolom ini itu adalah paper-paper yang masuk ke dalam peta kita ya jadi ada beberapa paper yang sesuai dengan kata kuncinya ada kata kunci pandemi dan ini ada open access berarti ini bisa kita download nanti kita coba download ya jadi ada beberapa paper yang sudah open access tapi kalau nggak ada pdf-nya itu kita diberikan link untuk melihat lebih lanjut tentang paper ini gitu oke jadi sekarang kita masuk dulu ke map-nya jadi ini adalah beberapa topik riset yang sudah pernah diteliti dalam kondisi pandemi jadi kita bisa cek ya ada beberapa yang mungkin cocok ada yang tidak cocok gitu jadi kita bisa lihat misalkan disini ya topik riset apa yang sudah pernah diteliti dalam kondisi pandemi jadi disini topiknya adalah bisnis manajemen yang ini ya bagian yang ini itu adalah bisnis manajemen and counting dan lainnya dalam kondisi pandemi jadi ini terkait dengan kondisi bisnis misalkan organisasi manajemen dan akutansi saat kondisi pandemi jadi kalau kita mau lihat riset apa saja yang ada di bola ini bisa kita klik coba kita lihat dulu riset-riset apa yang ada dalam bola di bagian ini ya oke ini ya kita sudah perbesar ya jadi kita bisa klik jadi kalau kita mau kembalikan kita klik lagi sekali di luar kalau kita mau lihat lagi kita bisa klik di dalamnya jadi ini papernya yang pertama The Potential Impact of the Covid-19 Pandemic on GDP per capita in European countries jadi ini konsepnya adalah makroekonomi ya teman-teman yang risetnya tentang makroekonomi juga bisa mengambil apa namanya literatur dari sini jadi diterbitkan di Public Policy and Accounting nomor 2 tahun 2020 jadi ini meneliti tentang dampak potensial dari kondisi pandemi ini terhadap GDP per capita dari beberapa negara di Eropa oke kemudian di sini ada lagi yang kita bisa cek ya jadi di search saja paper ini kalau ada kata gembok yang terbuka itu berarti dia open access dan bisa di download jadi saran saya sih teman-teman coba dulu yang open access ya jadi agar kita bisa baca seluruh isi dari artikelnya jadi kita bisa apa namanya lihat seluruh file PDF-nya kemudian ini ada yang menarik juga working in the world of the pandemic jadi bagaimana kita bekerja dalam dunia yang pandemi gitu ya ini tentu mungkin lebih cocok bagi teman-teman yang di manajemen sumber daya manusia gitu atau di akutansi yang membahas tentang sumber daya manusia itu juga bisa dipakai paper ini ini terbitnya di Business Information Review volume 37 nomor 3 oke kemudian ada lagi oke ini ya COVID-19 Implication for Insure Risk Management and the Insurability of Pandemic Risk jadi beberapa paper itu menyatakan memang kondisi pandemi itulah risiko bisnis dan bagi teman-teman yang melihat tentang manajemen risiko dalam kondisi pandemi ini jadi paper yang cocok untuk kita bahas kemudian ada juga resilience measures to dealing with the COVID-19 pandemic evidence from Romanian micro and small enterprises jadi teman-teman yang meneliti tentang bagaimana sih ketahanan UMKM saat kondisi pandemi nah ini juga bisa dipakai sebagai referensi jadi artinya bahwa kita sudah mengetahui bahwa kok ternyata ada penelitian nih yang meneliti tentang dampak dari COVID-19 terhadap UMKM gitu jadi kita bisa lihat paper mereka itu apa kemudian kita bisa lanjutkan paper mereka gitu kemudian disini juga ada impact of the COVID-19 pandemic on the requirements for accounting and analytical support of business jadi yang apa ya yang hubungannya dengan bagaimana kita mendukung bisnis ya dan juga bagaimana dampak dari COVID-19 itu terhadap praktek akutansi gitu misalkan jadi bisa diteliti topik seperti ini ini sudah dari Indonesia ya positive value of COVID-19 pandemic for micro small MS 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 itu mungkin maksudnya micro small ini ya bisnis ya jadi ternyata ini ada yang meneliti apa sih dampak positif dari COVID-19 terhadap micro and small business gitu ya jadi ini studinya di Yogyakarta diterbitkan di International Journal of Economic Business and accounting research nah ini menarik nih ternyata kondisi pandemi ini ada sisi positif juga ya nah misalkan kita klik misalkan kalau kita tertarik kita bisa klik paper ini ya sebentar sebentar dulu itu kita bisa klik mohon maaf ini agak loading ya jadi bisa kita klik ternyata ada juga apa namanya kondisi pandemi ini mengakibatkan hal yang positif gitu ya bisa kita klik ya oke ini kalau kita klik papernya maka dia akan muncul di bagian sini dan kalau teman-teman tertarik bisa klik pdf-nya atau langsung ke link jurnalnya ya kita bisa coba ke link jurnalnya di sini open link new tab oke jadi ini menarik nih bagaimana top bagaimana pandemi ini ternyata bisa menghasilkan kondisi positif ya bagi pelaku bisnis di Yogyakarta gitu ya langsung kita masuk ke jurnalnya atau ke website dari jurnal yang memuat artikel ini pandemi covid ini betul enggak sih dampak positifnya nah ini bisa kita lihat riset seperti ini oke masih loading ya mungkin kita bisa lihat pdf-nya langsung jadi ini dia pakai pelitian dengan paradigma kualitatif ya jadi beberapa apa namanya beberapa pelaku bisnis itu di wawancara dan diobservasi juga untuk melihat seperti apa dampak positif dari covid-19 ini terhadap kalau klik pdf ini langsung loading di sini ya tapi karena mungkin ini masih mengakses oke kita sudah masuk ke jurnalnya nah ini jurnalnya ya positive value of covid-19 pandemic for SMSME case study in Yogyakarta gitu jadi sangat menarik ya kita bisa lihat ini dia pakai pelitian secara kualitatif dengan apa namanya objeknya itu di kota Jogja dia pakai Cresswell teknik Cresswell kemudian hasilnya oh ternyata dampak positif itu dilihat dari sisi religiositas psikologis dan juga sisi pendidikan gitu ya jadi ada tiga sisi positif ternyata dari kondisi pandemi ini bagi bisnis ya dari sisi religiositas psikologikal and educational factors gitu oke jadi pelaku UMKM itu dapat belajar tentang inovasi mengevaluasi bisnis dan juga mengembangkan kreativitas seperti itu oke ini menarik dan kalau kita lihat full pdx pdf nya nah ini kita bisa download ya jadi karena jurnalnya adalah open access jadi kita bisa download dari pelaman atau dari website resmi dari jurnal ini oke sambil menunggu loadingnya ya papernya oh ini juga masih loading untuk pdf nya jadi teman-teman yang tertarik nanti untuk topik ada sih dampak positif dari covid-19 ini terhadap UMKM gitu jadi kita bisa cek di sini paper ini salah satunya yang kita rekomendasikan ya dari hasil database di open knowledge maps oke jadi masih loading nanti kalau teman-teman tertarik bisa langsung download this pdf file ya karena ini jurnalnya open access oke jadi di sisi ini yang bisa kita teliti itu misalkan adalah tadi ya dampak positif dari covid-19 terhadap pelaku UMKM kemudian risk management kemudian bagaimana bekerja dalam kondisi pandemi terus apalagi tadi dampak ya potensial impact of the covid-19 pandemic on GDP per capita jadi secara makro ekonomi seperti itu oke kemudian kita lihat map berikutnya ada lagi nggak yang ada hubungannya dengan accounting jadi di sini kita bisa cek misalkan di sektor publik ya ada nggak sih masalah di sektor publik nah jadi ini ada juga ya the accounting budgeting and fiscal impact of covid-19 on the United Kingdom jadi ini sudah masuk kalau ada dampak fiskal kemudian penganggaran itu sudah masuk ke ranah dari akutansi sektor publik ya jadi ini terbitnya di Journal of Public Budgeting Accounting and Financial Management jadi bagaimana kita menilai apa sih dampak dari covid-19 ini terhadap di sektor publik gitu ya penganggaran di sektor publik karena kan ada refocusing anggaran terkait penanganan covid-19 dan seterusnya jadi itu tentu berubah dan itu menjadi menarik untuk diteliti kemudian karena ini tidak ada open access ya jadi ini terkunci semua beda dengan yang tadi di sini ada gembok yang terbuka tapi di sini tidak ada gitu kemudian ada juga yang menarik idea fiscal and monetary response to the covid-19 pandemic in India gitu jadi bagaimana apa namanya response secara fiskal dan anggaran terhadap kondisi pandemi di India gitu ini juga bisa kita aplikasikan di Indonesia misalkan bagaimana sih pemerintah daerah itu merespon covid-19 ini dengan mengubah anggarannya gitu jadi dari anggaran apa yang dirubah kemudian berapa persentase perubahan anggarannya itu juga kita bisa teliti kemudian jadi ini ya covid-19 economic shocks and fiscal policy option for Ghana jadi ini lebih banyak di ini ya lebih banyak di sektor publik lah di bola yang sisi ini lebih banyak di sektor publik tapi sayangnya dia tidak tidak ada yang open access gitu ya jadi sayang kita bisa nggak kita nggak bisa baca semua papernya semua full pdf-nya tapi kita bisa baca abstraknya saja kita klik aja dari sini misalkan nah ini ada abstraknya jadi kita bisa menerka lah kira-kira paper ini nanti akan membahas apa dan hasilnya seperti apa jadi ini bisa kita pakai sebagai dasar atau justifikasi ternyata pelikian seperti ini sudah ada gitu meskipun kita nggak bisa baca pdf-nya secara lengkap ya kemudian ada lagi organizational behavior and human resource jadi ini teman-teman di manajemen sumber daya manusia atau misalkan kotansi ya kotansi yang terkait dengan sumber daya manusia ini misalkan ada paper organizational process and covid-19 pandemic implication for job design gitu jadi sekarang ketika perusahaan itu mungkin akan membuka lawangan kerja atau merestrukturisasi job design mereka di perusahaan ya nah itu kira-kira apa yang harus dilakukan oleh perusahaan ya jadi ini bisa dibahas di sini organizational process and covid-19 pandemic implication for job design gitu oke jadi ini menarik juga kemudian ada lagi yang lain ya ini misalkan research environment apa ini ya karena ada semadaf ini mohon maaf research environment and organizational learning mechanism in the age of pandemic the case of accounting research nah ini menarik nih bagaimana lingkungan pelitian kita sekarang berubah ya dan mekanisme pembelajaran organisasi itu dalam kondisi pandemi kan kita tahu dalam kondisi normal itu kan organisasi itu harus terus belajar ya melalui learning mekanisme mereka sendiri gitu tapi dalam kondisi pandemi ini nah mereka seperti apa melakukan perubahan terhadap kondisi bisnis mereka itu bisa di kita baca ya jadi ini terbaiknya di accounting auditing and accountability journal tapi sayang sekali ini tidak open access gitu jadi kita hanya bisa baca abstraknya aja kalau kita klik kita hanya bisa baca abstraknya saja jadi di sini ya sisi abstraknya oh mohon maaf ini masih ada jadi kita baca abstraknya saja di sini ya nah sisi ini kita bisa baca abstraknya dan ini juga abstrak yang yang lumayan apa namanya yang lumayan panjang juga ya sehingga kita bisa melihat metode apa yang mereka lakukan jadi mereka menggunakannya dengan theoretical concept research environment jadi mereka pakai analisis dokumen dan qualitative interview gitu ya jadi metodenya adalah wawancara gitu oke jadi ada beberapa topik yang bisa kita teliti ya sejauh ini dari hasil apa namanya dari hasil kita menggunakan open knowledge maps pertama adalah sisi ini dalam sisi UMKM ya atau organisasi bisnis kecil kemudian risk management tadi dan juga bagaimana bekerja dalam kondisi pandemi kemudian ini adalah sektor publik dan juga di sini adalah dari sisi human resource dan organisational behavior gitu kemudian ini accounting research and bibliometric review ini sama ini menarik ya bibliometric review on COVID-19 accounting research gitu jadi ini menggunakan review bibliometric ya terkait melitian akutansi dalam kondisi pandemi nah sayang ini tidak open access jadi kita tidak bisa baca ininya ya papernya kita nggak tahu topiknya itu paling banyak di apa namanya bidang apa saja ya dan ini penelitiannya sampai yang Juli 2020 kemudian limitation research ini hanya menggunakan jurnal yang terindeks di skopus database gitu jadi mungkin belum banyak gitu ya karena sampai Juli 2020 jadi mungkin sekitar baru 4 bulan kondisi pandemi mungkin penelitian berikutnya dapat melanjutkan ini ya yang satu tahun gitu oke kalau berikutnya ada lagi nggak ya yang bisa kita teliti dalam kondisi pandemi ini dari sisi akutansi nah ini mungkin accounting student ya mungkin dari sisi pendidikan akutansi yang bisa kita teliti ya oke oke nah ini bisa kita pakai mungkin jadi teman-teman yang ingin meliti tentang bagaimana sih kondisi pembelajaran akutansi dalam kondisi pandemi nah itu juga bisa kita teliti ya Building Bridge and Walls Education and Covid-19 in Nigeria gitu jadi bagaimana mereka membangun solusi ya untuk pendidikan saat kondisi pandemi di Nigeria kemudian juga ini nah ini menarik nih portrait of online lecture issue on accounting students of faculty economic and business during Covid-19 pandemic at Muhammadiyah University of North Sumatera jadi bagi teman-teman yang ingin pelitian di pendidikan akutansi dengan objek universitas di Indonesia ini juga bisa di klik sangat menarik ya terbitnya di Journal of Management Science and Engineering jadi ini dari Pandapotan Ritonga ya penulisnya ini penelitian di Indonesia jadi bisa diteliti kemudian riset yang bisa kita lakukan berikutnya adalah nah ini accounting student perception on e-learning during the Covid-19 pandemic jadi bagaimana sih persepsi mahasiswa akutansi itu terhadap kondisi pembelajaran daring ya masalahnya apa solusinya apa dan berikutnya apa sih langkah kedepannya nah itu bisa diteliti juga nah ini jadi tapi ini dari Jurnal Pendidikan Matematika ya tapi untuk referencing tidak masalah ya student perception of e-learning during Covid-19 pandemic jadi bisa diteliti juga oke tentang kondisi pembelajaran ya atau pendidikan akutansi di era pandemi gitu kemudian disini juga ada financial report ya terkait dengan misalkan pelaporan keuangan gitu di kondisi pandemi nah ini dari Corina Graziella ya penulisnya financial reporting according to national accounting regulation in the context of the coronavirus crisis oke kemudian nah ini opinions regarding the impact of the Covid-19 pandemic over the financial reporting jadi ini isu yang menarik ya misalkan ketika melakukan audit gitu misalkan ya bagaimana sih opini auditor terkait dengan pelaporan keuangan yang disampaikan ketika kondisi pandemi gitu ya jadi ini kan kita melakukan audit gitu misalkan pada kondisi yang tidak normal dalam tanda petik ada pandemi apakah kita bisa memberikan opini yang masih objektif atau ada hal-hal yang memengaruhi nah ini menarik nih opinions regarding the impact of the Covid-19 pandemic over the financial reporting oke jadi nah ini ada juga pelatihan akutansi keuangan lembaga bagi guru SMK dalam menyiapkan tenaga operator dalam masa pandemi oke jadi isu tentang pelaporan keuangan di sektor swasta atau publik juga bisa kita teliti saat kondisi pandemi ya kemudian yang terakhir oke ini ini isu kesehatan ya sepertinya karena kita masukkan kata kunci pandemi jadi beberapa paper yang masuk dalam isu kesehatan akhirnya masuk juga ke peta kita gitu kemudian yang terakhir ini ya capital structure gitu ini crisis challenge of small firms in Macau during the Covid-19 pandemic oke berikutnya crisis and intergovernmental retrenchment in the European framing the Union Europe ya ini Uni Eropa answers to the Covid-19 pandemic gitu jadi ini tentang yang apa tadi kolom ini bola ini tentang yang capital structure corporate social determinant intensity gitu jadi ya beberapa topik terkait dengan sektor swasta dan publik juga bisa kita teliti ya jadi ada beberapa paper yang bisa kita teliti tadi di bola bagian ini kemudian ini ini yang terkait dengan pendidikan akutansi ini dan ini gitu jadi yang human medicine ini kan masuk karena kita masukkan kata kunci pandemi gitu oke jadi ini mapnya yang bisa kita susun kemudian kalau teman-teman mau lihat papernya silahkan di sisi ini kalau mau masuk link jurnalnya silahkan klik link ini kalau bisa klik PDF nya klik PDF tapi kalau bisa ya kita cari yang open access dulu ya misalkan kalau kita buat spesifik bagaimana ya jadi satu contoh lagi kalau kita buat spesifik accounting in pandemic in banking industry gitu misalkan ya in banking industry jadi sudah semakin spesifik kata kuncinya in banking industry gitu misalkan jadi kita meliti ingin meliti gimana sih kondisi akutansi untuk perbankan gitu ya di kondisi pandemi ini jadi tadi tahap pertama udah kita lakukan kita ketik saja searchnya kata kuncinya kemudian how it worksnya dia akan membuat mapnya sesuai dengan kata kuncinya udah kita masukkan baik dicari dari judul, abstract abisnya abstract ya dan juga dari isi yang terakhir setelah tahap kedua ini ini tahap kedua ya berikutnya itu adalah visualisasi dari mapsnya oke ini sudah selesai ya mapsnya hmm oh hanya dua ini saja ya jadi semakin spesifik kita ternyata buatnya hanya dua hanya dua saja paper yang muncul ya untuk banking industry ini jadi yang pertama ini dari judul papernya adalah foreign banks management in the context of pandemi ya problems and solutions kalau kita klik ini papernya jadi meliti tentang bagaimana sih pengelolaan bank itu ya dalam konteks kondisi pandemi permasalahan dan solusinya jadi ini paper yang menarik bagi teman-teman yang ingin membahas tentang bagaimana sih pengelolaan keuangan bank gitu ya dalam kondisi yang pandemi ini jadi bisa paper yang menarik gitu kemudian berikutnya ini biologi biologi chemistry apakah cocok ya guidelines for the use of flow ini lebih cocok ke kesehatan jadi hanya satu paper yang cocok ini aja foreign banks management in the context of pandemic problem and solution gitu jadi untuk menggunakan open knowledge map open knowledge maps ini teman-teman harus sering mengganti kata kuncinya ya bisa banking industry in pandemic condition dan seterusnya kalau kita ganti kata kuncinya tentu dia akan berubah juga petanya jadi gak hanya bisa mencari dalam satu kali search gitu kita harus mencobanya dengan berkali-kali karena kan ini dikatakan hanya dapat dua dokumen kalau kita pakai kata kunci counting in pandemic in banking industry jadi silahkan teman-teman nanti berkreasi dengan mengganti kata kunci disini untuk menghasilkan map yang lebih baik lagi gitu dan video berikutnya kita akan membahas tentang ini ya covis discover reliable covid-19 research kita akan melihat seperti apa sih penelitian-penelitian covid-19 yang terbaru ya dari open knowledge maps gitu ya di video berikutnya setelah video ini jadi bagi kita yang dari bidang bukan dari bidang kesehatan tentu kita harus terus tertarik juga ya membaca tentang penelitian tentang riset di covid-19 gitu siapa tahu ada ide tertarik yang terkait dengan bidang dari ilmu kita gitu ya kita akan buat video berikutnya karena ada fitur baru ya dari open knowledge maps yaitu yang memberikan kita database terkait dengan covid-19 research gitu kita bisa coba ini di video berikutnya ya oke sekali lagi terima kasih ya teman-teman untuk perhatiannya menyaksikan video ini jadi ini bisa dicari kata kuncinya nggak harus dari akutansi atau ekonomi dari bidang lain ke lainnya juga bisa education sains maniora kemudian teknologi bahasa ilmu-ilmu sosial lainnya hukum itu juga bisa dipakai dari cara open knowledge maps ini gitu baik terima kasih ya sudah menyaksikan video ini jadi terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berkenan ya untuk menyaksikan pembahasan kali ini jadi semoga pembahasan tentang open knowledge maps ini dapat memberikan referensi bagi teman-teman ketika akan menulis sebuah karya ilmiah jadi untuk melihat riset-riset apa sih yang sudah pernah dilakukan dan referensinya kemudian seperti apa sih posisi riset saya di pelitian-pelitian yang sudah ada atau map yang sudah ada tadi jadi open knowledge maps ini bisa dipakai untuk semua jenis bidang keilmuan tidak hanya dari sisi akutansi tapi dari semua bidang keilmuan juga bisa oke terima kasih sudah menyaksikan video kali ini ya jangan lupa untuk memberikan saran kritik dan komentar yang membangun dalam kolom komentar di video ini mungkin teman-teman ada ide topik apa yang kita bahas berikutnya nanti silahkan tulis di kolom komentar ya dan jangan lupa bagikan video ini jika teman-teman merasa bahwa video ini sangat bermanfaat oke terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini ya kita akan kembali lagi di video berikutnya yang membahas tentang fitur dari open knowledge maps yang terbaru dimana kita bisa melihat database dari penelitian-penelitian tentang Covid-19 gitu jadi ini saya rasa topik yang menarik untuk kita bahas meskipun kita bukan dari sisi atau bidang keilmuan kita bukan kesehatan tapi paling enggak kita tahu lah informasi tentang Covid-19 dari riset yang terdahulu gitu sehingga kita bisa melihat seperti apa perkembangan dari riset tentang pandemi sekarang oke terima kasih banyak dalam kondisi sehat ya dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya ya terima kasih terima kasih terima kasih